hai oke teman-temanku semuanya para bercinta konten blog dan juga cerita yang di bagikan oleh remember me 74 dimanapun berada semoga di hari ini di siang hari ini dimana hari ini bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2022 dan kembali lagi seperti konten-konten yang sebelumnya karena saya ingin terus mencoba konsisten dengan konten yang saya miliki yang saya buat karena di sini saya sebagai admin daripada remember me 74 ini ingin supaya teman-teman yang telah memberikan pendukungannya terhadap channel ini tidak akan pernah merasa apa yang namanya bosan atau merasa heran atau penasaran kalau sampai saya membuat tema yang lain sehingga karena saya rasa channel remember mimat ini temanya adalah ini sehingga sampai detik ini pendukungnya atau yang menyukai konten-konten yang ada di sini ini semakin hari saya lihat semakin bertambah maka kalau tidak ada permintaan dari teman-temanku semuanya maka saya berpikir bahwasannya tema yang saya miliki ini itu disukai oleh teman-temanku semua dan dalam kesempatan siang hari ini saya kembali lagi sedang berada di sebuah ladang yang mana saat sekarang ini tampak di depan mata itu adalah ladang warga yang saat ini sedang ditanami dengan sistemnya yaitu tumpang sari ya tumpang sari dimana ini ada tanaman kacang panjang ada jagung dan yang dibawah itu tampak adalah kacang tanah atau kalau orang Jawa bilang itu kacang Cino ya kacang Cino kalau orang Sunda mungkin mengatakan kacang suhuk ya di apalah namanya yang penting kacang itu rasanya ya sama gurih jadi memang kacang-kacangan ini rasanya memang sangat gurih sekali ya barangkali teman-teman yang pecinta kacang ini sangat hafal sekali bahwanya kacang itu kacang gurih tetapi perlu diingat untuk yang mempunyai penyakit-penyakit seperti apa itu ya yang makan kacang-kacangan ini langsung kambuh dimohon untuk berhati-hati dalam konsumsinya ya kemudian di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin memberikan satu cerita yang mana ini saya berikan dalam bentuk teks atau tulisan dan ini semoga menjadi satu konten yang bisa menghibur teman-temanku semuanya dimanapun berada tetapi sebelumnya saya menyampaikan minta maaf dulu dikarenakan saya mencoba tidak melanjutkan dulu part yang sebelumnya ya dikarenakan sepertinya part itu memang rame tetapi sepertinya tak begitu ya teman-teman jadi seperti tidak berjalan makanya ini saya coba untuk memberikan tema yang lain dulu ini sebagai selingan lah nanti kita akan melanjutkan kembali cerita part yang sebelumnya yang pada saat itu memang saya sedang apa ya punya janji untuk melanjutkannya tetapi set lihat-lihat itu nyetak ya penayangannya itu sedikit terhenti ya nantilah kita lanjutkan coba kita buat selingan dulu semoga teman-temanku masih merasa terhibur dan semakin mendukung channel yang saya miliki ini dan dalam kesempatan ini ceritanya adalah tentang seorang suami yang bisa dikatakan bahkan dia ini sangat sukses sekali di dalam usahanya atau bisnisnya ini akan tetapi ya akan tetapi dikarenakan seorang suami ini suatu ketika itu mengalami satu kejadian atau kata karena itu satu keselakaan begitu yang pada akhirnya itu mengakibatkan sang suami ini tidak lagi bisa untuk memberikan nafkah batin untuk istrinya yang tercinta sehingga dikarenakan hal itu pulalah yang pada akhirnya tentu saja sebut saja istrinya ini bernama Rosita ini ya tidak bisa mendapatkan kembali apa yang selama ini dia dapatkan dari suaminya itu dan bahkan tentu saja ini akibat yang paling parah adalah si Rosita ini tentu saja tidak akan bisa mendapatkan seorang kemongongan pun dari suaminya ini apalagi setelah menginjak pernikahan mereka ini yang keempat tahun ya itu orang tua dari pada si Rosita maupun orang tua suaminya ini tentu saja yang namanya orang tua itu menikahkan anaknya yang pertama itu mereka ingin supaya anaknya itu mendapatkan kebahagiaan disamping di samping itu pula mereka ini tentu saja juga mengharapkan supaya dari pernikahan anak atau putra putri mereka itu bisa lah sekiranya untuk memberikan cucu buat mereka-mereka itu begitu ya teman-teman dan tentu saja Rosita dan suaminya ini hanya bisa menjawab sesegera mungkin walaupun dari ucapan yang mereka sampaikan itu di dalam hati mereka itu menangis menangis dikarenakan mereka ini merasa telah membohongi telah membohongi orang tua mereka sehingga pada akhirnya sehingga entah itu dari mana timbul dan munculnya ide yang terasa sangat tidak semestinya itu keluar dari suami dari Rosita ini yang mana suaminya ini menyarankan kepada Rosita ini untuk melakukannya dengan pria lain dan tentu saja ini membuat si Rosita ini sedikit kaget dan juga tidak setuju dengan apa yang di di usulkan suaminya itu tetapi dengan bujuk rayu daripada suaminya ini akhirnya si Rosita ini pun menyetujui menyetujui ide yang dimiliki oleh suaminya itu menyetujui ide yang dimiliki oleh suaminya itu tetapi dengan orang yang masih belum pernah menikah ya dan pada akhirnya mereka mendapatkan satu pemuda yang merasa cocok ya akhirnya dengan mudah juga suami Rosita ini dan Rosita membawa yang namanya itu sebut saja si Robi yang mana dia ini berusia sekitar ya 18 tahunan lah dan akhirnya semua itu berhasil dijalani dilakukan sesuai dengan rencana yang dimiliki oleh suami daripada Rosita ini dan sebagai informasi si Robi ini adalah putra daripada pesuruh yang ada di rumah orang tuanya Rosita sehingga dengan alasan kepada mereka itu bahwasanya si Robi ini akan dijadikan sebagai seorang satpam di rumahnya dan tentu saja mereka pun menyetujui menyetujui keinginan keinginan daripada Rosita dan suaminya itu dan dari situlah pada akhirnya semua rencana yang ada di benak daripada suami Rosita ini berjalan dengan sangat baik sekali sehingga pada akhirnya Rosita ini berhasil memiliki ngomongan dan kedua dan orang tua baik itu orang tua Rosita maupun orang tua suaminya itu ya tentu saja senang dengan dengan hasil kerja yang dimiliki oleh Rosita dan suaminya jadi itu yang bisa hari ini saya bagikan untuk teman-temanku semuanya semoga ini bisa menjadi hiburan untuk teman-temanku semuanya untuk pengisi waktu satu luang teman-temanku semuanya dimanapun berada tapi saya mohon maaf mungkin ada suara kendaraan bermotor yang sedikit bergemuruh itu entah kenapa mungkin motornya agak mogok ya motornya agak mogok ya mudah-mudahan mogok sebenarnya karena saya lagi mencari video seperti ini dia gerung-gerung ya teman-teman kan teman-teman jadi agak terganggu ya tetapi kalau saya tidak lanjutkan ini juga sayang karena ini saya akan ingin hari ini bisa berbagi kepada teman-teman tentang keindahan alam yang ada di desa yaitu di seputaran ladang-ladang yang ada di warga ini apalagi ini cukup jauh tadi dari rumah ya sehingga kapan lagi kalau saya harus tidak teruskan nanti malah tidak mendapatkan video ya jadi mohon dimaklum saja itu ya seperti itulah mungkin dia businya ya businya lagi kotor mungkin dia sedang bersihkan memang akhir-akhir ini banyak curah hujan sehingga cukup ya begitulah tapi di luar itu semua is okelah yang penting kita happy saja kita nikmati hari kita ini se-happy happy nya ya kita losskan saja pikiran kita tenang pasti semua usaha yang kita lakukan akan membuahkan hasil oke teman-temanku semuanya dimanapun berada itu yang bisa saya sampaikan yang bisa saya bagikan di dalam kesempatan ini sampai berjumpa di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati